Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Melebihkan sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibunya itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran dayiban Mubarakan fih Mubarakan alaihi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wassalamat tasliman kathira amma ba'du Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Atas anugerah hujan yang telah Allah berikan kepada kita Tidak lupa kita mengucapkan Mutirna bifadlillahi wabirahmatih Kita diberi hujan Karena karunia dan rahmat dari Allah SWT Dan adanya hujan bagian dari tantangan tersendiri bagi mereka yang mau kajian Apalagi hujan di pagi hari Karena biasanya hujan yang Allah turunkan di pagi hari Maka respon manusia adalah kasur Maksudnya tidur Kita akan berbicara tentang transaksi riba Di akad kontemporer Yang ada di masyarakat Terutama yang ada di sekitar kita Sebelumnya Saya akan berbicara tentang Masalah teori bubble economy Teori bubble economy Ini berbicara tentang Ada peredaran uang yang lebih dominan Dibandingkan barang Uang beredar lebih dominan dibandingkan barang Secara umum seperti ini Insya Allah Anda lebih paham dibandingkan saya Terutama yang ahli ekonomi Dan dalam Islam Nabi SAW melarang beberapa transaksi Yang jika kita perhatikan Ternyata diantara efeknya adalah Itu bisa menjadikan pengaruh bubble economy Diantaranya Rasulullah SAW Melarang Transaksi uang Uang ditukar dengan uang Uang ditukar dengan uang Namun tidak beraturan Secara tidak beraturan Dalam arti Transaksi uang dengan uang Dibatasi dalam Islam Kemudian Nabi SAW Juga melarang Menjual barang Sebelum dimiliki Beliau juga melarang Orang melakukan transaksi Sebelum dikuasai Menjual barang Sebelum dikuasai Kemudian Rasulullah SAW Juga melarang Transaksi gharor Yang disitu ada unsur Mukhattara Untung-untungan Dan semua bentuk transaksi yang lainnya Yang kalau kita perhatikan Semua larangan ini Kembali kepada Satu tujuan Agar kaum muslimin Bisa lebih bebas Dari yang namanya Bubble economy Bubble economy Penyebab terbesar inflasi Selama di tengah masyarakat Transaksi uang lebih dominan Dibandingkan transaksi barang Maka ini tidak akan bisa dihilangkan Selama di tengah masyarakat Masih banyak orang yang melakukan Transaksi barang Sebelum dimiliki Maka bubble economy Juga akan sulit dihilangkan Dan beberapa praktek ini Dominan di Indonesia Pertama Transaksi uang dengan uang Ini didominasi oleh apa Pak? Bank Lembaga keuangan Bagi lembaga keuangan Uang itu tidak sebatas Alat tukar Tapi Komoditas Sehingga bagi mereka Uang adalah media Untuk bisa mendapatkan keuntungan Meskipun tidak ada barang Atau jasa Bahkan sudah menjadi Bagian dari sunnatullah Lembaga keuangan Mereka tidak diperbolehkan Melakukan jual beli Real Sehingga mereka tidak boleh Stok barang Atau membeli barang Kemudian dijadikan persediaan Baru kemudian Dijual Demikian pula Transaksi Menjual barang Sebelum dimiliki Kalau di negara kita Ini banyak Diwakili oleh Dropshipper Ada orang yang Dia melakukan transaksi Dropshipping Namun dengan cara Sebelum memiliki barang Ini juga salah satu Di antara penyebab Terjadinya Bubble economy Kemudian juga Ada transaksi Menjual barang Sebelum dimiliki Kita bisa Lihat ini Dalam Bursa saham Mereka menjual Sebelum Mendapatkan saham Sehingga Dia beli Misalnya di hari Jumat Diserahkan sahamnya Mungkin di hari Selasa Tapi ketika Antara Jumat Sampai Selasa Disitu ada Kenaikan nilai Langsung dia jual Sehingga dia Menjual barang Sebelum Dia kuasai Akibatnya Yang terjadi adalah Hakikatnya Uang ditukar Dengan uang Dan barang Tidak Tidak ada Kemudian juga Disitu ada Transaksi Yang gorongnya besar Karena ada Unsur mukhotoro Seperti Transaksi Futures Ada orang Yang membeli Kopi Satu Kintal Misalnya Dengan harga 100 juta Sebelum Dia terima Kopi itu Kemudian Dia buat Permainan Informasi Akhirnya Harga kopi Bisa naik Bisa turun Ketika harga Naik Maka dia Langsung Lepas Sehingga 100 juta Dia bisa Dapatkan Menjadi 120 juta Dan Aneka Bentuk Transaksi Yang lainnya Yang dilakukan oleh Kaum muslimin Di Indonesia Yang ini Menjadi Penyumbang Terbesar Terjadinya Bubble economy Terlebih lagi Dengan adanya Muncul berbagai macam Fintech Kemudian Disitu ada E-money Semakin merebak Terus Dan semua yang ada Kaitannya dengan masalah Dana float Ini semakin Memperparah Kondisi Bubble economy Di negara kita Karena itulah Hadirnya yang dilakukan Allah SWT Islam menekankan Bahwa Lawan dari riba Adalah Lawan dari riba Adalah Rabi Bukannya Lawan dari riba Adalah Jual beli Apa dalilnya Apa dalilnya Allah halalkan jual beli Dan Allah Haramkan Riba Sehingga Dua hal ini Saling kontras Karena itu Solusi riba Adalah Galakkan Jual beli Lalu Apa perbedaan Mendasar antara riba Dan jual beli Perbedaan mendasarnya adalah Jual beli itu Lebih menitikberatkan Kepada pengadaan Barang Atau jasa Sehingga Islam menekankan Kalau Ekonomi Kaum muslimin Ingin bangkit Maka yang perlu Dibikirkan adalah Barang apa Yang bisa dijual Barang apa Yang bisa diproduksi Jasa apa Yang bisa diberikan Bukan bermain Di sektor Uang Sehingga Kalau ekonomi Mau bangkit Tapi yang digalakkan Adalah Fintech E-money Yang digalakkan Adalah Dropshipping Yang digalakkan Adalah Transaksi Bursa saham Jangan berharap Inflasi Akan hilang Ini bukan Sumber Kemajuan Perekonomian Yang diajarkan Dalam agama kita Tapi justru Sebaliknya Ini adalah Penyebab Terjadinya Bubble Ekonomi Dimana terjadi Banyak transaksi Sementara Underlying Barangnya Tidak ada Uang lebih dominan Dibandingkan Barang Karena itu Islam mengajarkan Kalau anda ingin Mendapatkan Keuntungan Maka fokus Pada Jual beli Dan jual beli itu Identik dengan Keberadaan Barang Atau jasa Karena itu Bisa kita Saksikan Di setiap Negara Yang lebih Menetak Yang lebih Menitik beratkan Kepada Pengadaan Barang Dan jasa Maka negara Itu Akan lebih Bisa Meminimalisir Terjadinya Inflasi Seperti Negara Jepang Seperti Misalnya Cina Seperti Negara-negara Yang mereka Lebih banyak Menitik beratkan Kepada Pengadaan Barang Manufaktur Digalakkan Nah di Indonesia Kita itu Lebih banyak Berkiblat Kepada Teori Ekonomi Kapitalis Sehingga Bagaimana Mengembangkan Ekonomi Itu Lebih banyak Ke arah Bisnis saham Orang Lebih seneng Duduk di Kantor Atau Orang Lebih seneng Duduk Di depan Laptop Kemudian Kelihatannya Penuh Dengan Fasilitas Tapi Aslinya Mereka Telah Melakukan Tindakan Yang Merusak Kerekonomian Kau Muslimin Dropshipping Yang mereka Tidak memiliki Barang Kemudian Jual Memperbanyak Transaksi Apalagi Dropshipping Di Dropshipping Ada Kayak Gitu Pak Banyak Sekali Ini Memperbanyak Jumlah Transaksi Padahal Barangnya Cuma Satu Salah Satu Di antara Penyebab Terjadinya Bubble Ekonomi Adalah Seperti Tayyip Karena Itu Ketika Kau Muslimin Dan Masyarakat Lebih Menitib Berakan Pada Pengadaan Barang Atau Jasa Ketika Tidak Mengembangkan Ekonomi Maka Insyaallah Sebuah Negara Akan Lebih Bersih Dari Yang Namanya Transaksi Riba Dan Inflasi Kemudian Kita Akan Membahas Berikutnya Tentang Masalah Riba Dalam Pikih Kontemporer Hadirin Yang Kami Hormati Saya Akan Memberikan Pengantar Tentang Empat Tahapan Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer Empat Tahapan Yang Dilakan Seorang Mustahid Atau Seorang Dai Seorang Ustadz Untuk Bisa Menjawab Sebuah Masalah Kontemporer Tahapan Tahapan Yang Pertama Tahapan Yang Pertama Adalah Tahapan Tasawur Tasawur Apa Itu Tasawur Tasawur Artinya Adalah Memahami Kasus Sesuai Realita Yang Ada Memahami Kasus Sesuai Realita Yang Ada Dan Untuk Bisa Mendapatkan Tasawur Maka Dibutuhkan Data Yang Lengkap Karena Itu Biasanya Seorang Ustadz Ketika Ditanya Maka Beliau Malah Balik Nanya Kenapa Karena Butuh Adanya Tasawur Yang Lengkap Dan Untuk Bisa Mendapatkan Tasawur Yang Lengkap Maka Butuh Data Data Itu Dari Mana Dari Mereka Yang Paham Sehingga Bisa Jadi Penanya Lebih Paham Tentang Kasus Yang Ditanyakan Dibandingkan Sang Ustad Karena Itu Ustad Nya Akan Banyak Bertanya Kepada Pernanya Tentang Beberapa Data Yang Dia Butuhkan Untuk Bisa Menyimpulkan Sebuah Hukum Dan Ada Satu Kaedah Yang Mengatakan Al Al Hukmu Farun Min Tasawur Hukum Itu Mengikuti Bagaimana Cara Ustadz Dalam Memahami Kasus Sehingga Kalau dia Salah Dalam Memahami Akibatnya Gimana Salah Dalam Menilai Saya Kasih Contoh Ada Seorang Ustadz Yang Beliau Hari-harinya Hanya Di depan Buku Di depan Al-Quran Sunnah Dan kita Bita Para Ulama Kemudian Satu Ketika Ditanya Oleh Seseorang Baik Pak Ustadz Tolong Kasih Penjelasan Kepada Kami Apa Hukum Hotdog Merasa Bahasanya Ini Adalah Bahasa Asing Akhirnya Ustadz Ini Membuka Kamus Bahasa Inggris Terbitan Oxford Hotdog Hot Panas Dog Kirik Kirik Panas Haram Kenapa Dia Simpulkan Seperti itu Karena Melihat dari Sisi bahasa Dia Tidak Tau Seperti Apa Tesawur Hotdog Sementara Penanya Tidak Menjelaskan Cuma Disampaikan Pak Ustadz Tolong Jelaskan Apa Hukum Hotdog Kirik Panas Haram Mas Penjelasan Panjangnya Haram Mau pendek Mau panjang Kesimpulannya Sama Sehingga Hukum Bisa Berubah Karena Masalah Pasal Karena Itulah Di Masa Sekarang Yang Namanya Kasus Itu kan Tidak Terbatas Ya Kasus Itu Tidak Terbatas Karena Kasus Tidak Terbatas Maka Manusia Punya Keterbatasan Dalam Memahami Sehingga Upaya Yang Dilakukan Oleh Mereka Untuk Menyelesaikan Kasus Yang Tidak Terbatas Dilakukan Dilakukan Ijtihad Jama'i Dilakukan Ijtihad Jama'i Apa itu Ijtihad Jama'i Ijtihad Yang dilakukan Bersama Dengan Menghadirkan Banyak Ahli Dari Banyak Kalangan Untuk Bisa Menyimpulkan Hukum Yang Lebih Sesuai Dengan Realita Kalau Kita Mengenal Disitu Ada Solat Jama'ah Ada Zikir Jama'i Maka Ada Juga Ijtihad Jama'i Dan Manusia Sangat Butuh Ijtihad Jama'i Mewujudkan Kerjasama Dalam Rangka Untuk Memecahkan Kasus Yang Mungkin Jarang Untuk Dijumpai Oleh Sebagian Orang Nah Di Lembaga Lembaga Fikih Internasional Ada Beberapa Lembaga Fikih Internasional Ini Salah Satu Di Antara Upaya Dalam Mewujudkan Ijtihad Jama'i Barangkali Bapak Ibu Pernah Mengenal Ada Majma' Fikih Islami Kemudian Ada Ada Juga Yang Mirip Dengan Ini Majma'ul Fiqhi Al-Islami Ada Majma'ul Fiqhi Al-Islami Ada Majma'ul Fiqhi Disini Ada Yaknya Al-Islami Ini Salah Satu Di Antara Upaya Untuk Mewujudkan Ijtihad Jama'i Kemudian Ada Juga Lajnah Da'imah Ada Juga Dewan Fatwa Al-Azhar Kairu Dan Seterusnya Ini Salah Satu Di Antara Upaya Yang Dilakukan Para Ulama Sekali Lagi Untuk Mewujudkan Istihad Jama'i Di Lembaga Lembaga Fiqh Internasional Anggota Yang Ada Itu Tidak Cuman Ulama Di Antara Anggotanya Ada Ahli Ekonomi Ada Juga Dokter Ada Juga Ahli Teknik Dan Yang Lainnya Kenapa Butuh Kehadiran Mereka Tujuannya Adalah Dalam Rangka Untuk Mendapatkan Tasawur Karena Pertanyaan Yang Masuk Dari Aneka Bidang Ilmu Ada Yang Tanya Bidang Kedokteran Ada Yang Tanya Bidang Teknik Ada Yang Tanya Bidang Ekonomi Ada Yang Bidang Yang Lain Sehingga Kehadiran Orang Orang Seperti Ini Mereka Bukan Ulama Mereka Bukan Orang Yang Ahli Dalam Bidang Ilmu Fikir Tapi Mereka Dihadirkan Untuk Bisa Menjawab Tasawur Nah Terlepas Dari Perbedaan Para Asatidah Dalam Menyikapi Di Indonesia Tentang Keberadaan Lembaga Fatwa Al Irshan Menurut Menurut Saya Pribadi Bahasanya Ini Termasuk Di Antara Upaya Ijtihad Jama'i Ada Banyak Kasus Dalam Masalah Akhidah Kasus Dalam Masalah Muamalah Kasus Dalam Masalah Ibadah Kasus Dalam Masalah Yang Lain Kalau Diselesaikan Satu Orang Rasanya Berat Maka Aku Untuk Meringankan Beban Itu Dikumpulkan Beberapa Doktor Lalu Mereka Menyelesaikan Secara Berjama'an Saling Kemudian Memikul Beban Sedikit Demi Sedikit Kemudian Nanti Bisa Disimulkan Untuk Bisa Menghasilkan Fatwa Yang Lebih Komprehensif Maka Kalau Ada Yang Tidak Setuju Dan Seterusnya Hakikatnya Ini Niatnya Baik Ini Istihad Jama'i Insya'Allah Sehingga Kalau Tidak Setuju Berarti Dia Tidak Setuju Dengan Prinsip Seperti Dan Menurut Saya Ini Harus Digalakkan Meskipun Ada Yang Tidak Setuju Dan Yang Tidak Setuju Saya Tidak Setuju Dengan Yang Tidak Setuju Bagaimana Usaha Yang Baik Untuk Menjawab Permasalahan Masyarakat Ini Dianggap Sebagai Memencah Belah Umat Dan Perlu Dibedakan Antara Fatwa Dengan Kodok Dua Hal Yang Berbeda Ijtiyah Jama'i Yang Dilakukan Majma' Fikir Islami Mereka Juga Maka Yang Tidak Setuju Itu Maka Kalau Itu Disebut Fatwa Disini Tidak Ada Negara Yang Menaungi Majma' Fikir Islami Yang Satu Dibawah Oki Yang Satu Dibawah Robito Alam Islamia Dua Duanya Lembaga Yang Bernaung Di Bawah Yayasan Non Negara Sehingga Tidak Punya Kekuatan Politik Beda Dengan Kontok Kalau Keputusan Hakim Itu Punya Kekuatan Politik Sehingga Fatwa Yang Punya Kekuatan Politik Itu Negara Yang Membawai Dan Itu Keputusan Jadinya Kalau Fatwa Yang Dia Tidak Punya Kekuatan Politik Tidak Punya Daya Paksa Siapapun Berhak Untuk Menyampaikan Maka Seorang Ustadz Secara Pribadi Boleh Enggak Dia Berfatwa Kalau Dia Paham Silahkan Termasuk Juga Ketika Dalam Sekup Rombongan Dalam Rangka Untuk Menyelesaikan Masalah Umat Sehingga Kalau Disini Dipahami Sebagai Orang Yang Ingin Memecah Belah Masyarakat Ingin Membentuk Sebuah Hisbi Dan Seterusnya Ini Salah Tasawur Yang Terlalu Jauh Yang Satu Berada Di Sebelah Kanan Dia Berpandangan Di Sebelah Jauh Di Arah Kiri Sehingga Bersebelahan Maka Yang Bisa Kita Lihat Seperti Majma' Fikir Islami Kemudian Apa Lembaga-lembaga Fikir Internasional Yang Mereka Bisa Menerbitkan Fatwa Dalam Rangka Untuk Menjawab Permasalahan Umat Ini Sangat Dibutuhkan Hadirin Yang Kami Hormati Kalau Para Ustadz Disuruh Milih Pak Ustadz Mau Pusing Mikir Masalah Umat Atau Refreshing Ajak Keluarga Untuk Bertamasya Milih Yang Mana Mending Milih Yang Kedua Tapi Mereka Sisahkan Waktunya Untuk Kumpul Di Luar Daerah Kadang Di Surabaya Kadang Di Pekalongan Kadang Di Tempat Yang Lain Kadang Di Jakarta Dalam Rangka Untuk Menjawab Permasalahan Umat Kalau Mereka Orang Yang Model Cuekan Ngapain Kita Urusi Sudahlah Biarkan Mereka Mikir Sendiri Sendiri Bisa Engkak Masyarakat Mendapatkan Ketenangan Bingung Akan Tetap Menggelayuti Mereka Sekarang Saja Ketika Gopay Lagi Semarak Misalnya Yang Dulu Tidak Pernah Bahas Gopay Tiba-tiba Bahas Gopay Yang Dulu Sepi Untuk Dibahas Tiba-tiba Sekarang Muncul Lagi Kepermukaan Itu Bikin Pusing Di Tengah Masyarakat Sehingga Kalau Tidak Ditenangkan Maka Yang Terjadi Hanya Diskusi Di Bawah Yang Bisa Jadi Justru Menimbulkan Perpecahan Di Kalangan Masyarakat Awam Karena Itulah Atas Kebaikan Oleh Mereka Yang Mau Menyediakan Waktunya Tenaganya Untuk Membahas Masalah Seperti Ini Salah Satu Di Antara Bukti Bahasanya Sebenarnya Mereka Sangat Sayang Kepada Umhan Karena Kita Hargai Keberadaan Beberapa Lembaga Fatwa Yang Mereka Ingin Melayani Masyarakat Karena Masih Banyak Sekali Pertanyaan Yang Masuk Yang Belum Terjawab Saya Mendapatkan Cerita Dari Salah Satu Anggota Lembaga Fatwa Dewan Al-Irshad Ini Bahwa Jumlah Yang Dibahas Itu Ada 32 Mada 32 Materi Dari 32 Materi Yang Baru Sempat Dibahas Baru Separuh Separuh Itu Yang Baru Bisa Diterbitkan Berapa Ada Ada Sepuluh Belum Itu yang Selesai Dibahas Yang Belum Selesai Masih Banyak Bagaimana Cara Mereka Membahas Ceritanya Begini Jadi 32 Itu Dibagi Kesekian Anggota Dewan Fatwa Ada Berapa Sekian Orang Masing 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 Ada Yang Membawa Tiga Materi Ada Yang Dua Materi Setelah Itu Mereka Diperintahkan Untuk Nulis Nulis Artikel Terkait Misalnya Ustadz Fulan Dikasih Materi Tentang Masalah Gopi Maka Beliau Nulis Tentang Gopi Lengkap Tentang Gopi Sesuai Dengan Apa Yang Beliau Pahami Setelah Itu Masing Masing Ustadz Dijodohkan Makanya Jumlahnya Genap Ustadz A Dengan B Ustadz C Dengan D Dan Begitu Setelah Kemudian Mereka Tukar Artikel Tulisan Ustadz A Diserahkan Ke Ustadz B Untuk Dikoreksi Artikel Tulisan Ustadz B Dikoreksi Ke Ustadz A Lalu Masing Masing Membaca Dan Ngasih Kritikan Ini Kira-kira Usaha Yang Ringan Enggak Itu Bisa Sampai Membuat Orang Tidur Kalau Sampai Harus Serius Membaca Nyari Pokoknya Harus Ketemu Mana Celahnya Tolong Dipetani Sampai Ketemu Kornya Ketemu Celah Yang Paling Kecil Kemudian Kasih Catatan Selesai Itu Dikembalikan Lagi Akhirnya Dilakukan Diskusi Berdua Sampai Akhirnya Menemukan Sebuah Kesimpulan Kesepakatan Dua Orang Selesai Diterbitkan Menjadi Artikel Yang Baru Lalu Dibawa Medan Sidang Di saat Inilah Dilakukan Presentasi Harus Siap Dengan Menjawab Serangan Dari Yang Lain Dan Ada Banyak Orang Sehingga Prosesnya Tahapannya Lama Untuk Bisa Terbit Sebuah Fatwa Yang Bisa Kita Nikmati Tinggal Baca Itu Pun Kita Kalau Baca Paling Bawa Kesimpulannya Boleh Atau Tidak Proses Gak Pernah Kita Hero Padahal Mereka Itu Capek Di Proses Kesimpulan Kita Yang Menikmati Coba Kalau Sekali Lagi Dalam Masalah Ini Misalnya Mereka Cuek Saja Dengan Masalah Masyarakat Biarkan Mereka Mikir Sendiri Mungkin Kita Akan Selalu Dalam Kondisi Bingung 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 Gak Jelas Alhamdulillah Keberadaan Ini Sangat Membantu Bagi Kondisi Masyarakat Kemudian Yang Kedua Setelah Dilakukan Tasawur Tahap Berikutnya Tahap Takyif Fikih Apa itu Takyif Fikih Takyif Fikih Adalah Pendekatan Fikhiya Pendekatan Fikhiya Untuk Memahami Kasus Sehingga Bisa Dijawab Secara Hukum Fikih Pendekatan Fikihya Untuk Memahami Kasus Sehingga Bisa Dijawab Secara Hukum Fikih Antara Mubah Atau Haram Atau Boleh Bersyarat Atau Bagaimana Sudah Karena Ini Sifatnya Pendekatan Maka Yang Namanya Pendekatan Dia Bisa Dari Banyak Arah Kadang Dari Arah Kanan Dari Arah Kiri Dari Depan Dari Belakang Dari Atas Dari Bawah Karena Itulah Bisa Jadi Memicu Timbulnya Perpecahan Disebabkan Karena Perbedaan Dalam Pendekatan Saya Kasih Contoh Ada Sebuah Hadis Yang Mengatakan Hadisnya Riwayat Bukhari Muslim Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Orang Yang Menarik Kembali Hibahnya Itu Seperti Anjing Yang Muntah Kemudian Memakan Kembali Muntahannya Hadisnya Satu Tapi Pendekatannya Beda Menurut Jumhur Ulama Hadis Ini Dalil Bahwa Menarik Kembali Hibah Hukumnya Haram Kenapa Karena Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Memisalkan Hibah Yang Dia Tarik Sebagaimana Muntahan Menarik Kembali Hibah Sebagaimana Makan Muntahan Orangnya Seperti Anjing Berarti Itu Perumpamaan Yang Sangat Buruk Karena Beli Mengatakan Orang Yang Menarik Kembali Hibah Seperti Anjing Yang Makan Kembali Muntahannya Ini Pendapat Yang Pertama Dan Itu Pendapat Jumhur Ulama Pendapat Syafi'iyah Berbeda Menurut Syafi'iyah Menarik Kembali Hibah Yang Sudah Diberikan Hukumnya Mubah Berdasarkan Hadis Ini Bagaimana Cara Pendekatannya Anjing Anjing Kalau Makan Muntahan Itu Halal Tuh Haram Bagi Anjing Halal Tuh Haram Halal Berarti Menarik Kembali Hibah Diumpamakan Sebagaimana Anjing Makan Muntahan Halal Tuh Haram Halal Sehingga Hukumnya Mubah Hadisnya Satu Yang satu Dari Arah Bawah Yang satu Dari Arah Atas Sehingga Kesimpulannya Beda Disitulah Perbedaan Dalam Memandang Takyif Fikir Sehingga Takyif Fikir Ini bisa Memicu Terjadinya Perbedaan Karena Perbedaan Pendekatan Karena Perbedaan Pendekatan Sehingga Muncul Sekian Pendapat Itu Bisa Jadi Karena Ada Banyak Pendekatan Yang Berbeda Antara Ustadz A Dengan Ustadz B Dan Sehingga Mereka Menghasilkan Kesimpulan Yang Berbeda Contoh Dalam Masalah Mu'amalah Seperti Arisan Arisan Itu kan Ulama Khilaf Kalau Menurut Syekh Fauzan Arisan Itu Hukumnya Haram Karena Dalam Arisan Ada Akat Utang Akat Utang Plus Akat Utang Utang Ditambah Utang Menggabungkan Dua Akat Dalam Satu Akat Statusnya Terlarang Karena Kan Arisan Seperti ini Saya Store Uang Kemudian Nanti Di Kocok Siapa Yang Dapat Dia Bisa Mendapatkan Senilai Uang Tertentu Kalau Saya Belum Dapat Berarti Saya Ngutangi Tapi Nanti Saya Bisa Dapat Utangan Pada Waktu Tertentu Akhirnya Terjadilah Akat Utangi Kami Maka Nanti Kamu Akan Saya Utangi Sehingga Ada Gabungan Akat Utang Dikabung Dengan Akat Utang Kata Doktor Al-Fawzan Ini Hukumnya Terlarang Sementara Pendapat Yang Kedua Arisan Hukumnya Mubah Diperbolehkan Bahkan Termasuk Tahun Dalam Masalah Kebaikan Dan Yang Terjadi Bukan Akat Utang Dengan Utang Yang Terjadi Adalah Yang Satu Membantu Memberi Utang Sementara Yang Satu Dia Mendapatkan Utang Tapi Statusnya Sebagai Bantuan Dan Ini Pendapat Jumhur Ulama Di Antaranya Adalah Lajnah Da'ima Syai bin Bas Syai Uthaymin Ada Disini Dan Beberapa Fatwa Yang Lainnya Yang Membolehkan Akan Adanya Arisan Sehingga Ada Perbedaan Karena Berbeda Dalam Memandang Takyif Fikih Karena Itu Untuk Bisa Menyimpulkan Pendapat Yang Benar Dari Takyif Fikih Maka Kita Butuh Satu Instrumen Tambahan Yang Disebut Dengan Tahrij Fikih Apa Itu Tahrij Fikih Tahrij Fikih Adalah Memilih Pendapat Memilih Pendapat Yang Lebih Mendekati Dengan Melihat Pendekatan Masing-masing Pendapat Si A Menggunakan Pendekatan Seperti Ini Si B Menggunakan Pendekatan Seperti Ini Dan Seterusnya Maka Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Mengetahui Mana Pendapat Yang Paling Mendekati Maka Kita Lakukan Tahrij Fikih Nah Tahrij Fikih Ini Biasanya Dilahkan Seperti Uji Teori Benturkan Pendapat Itu Dengan Semua Konsekuensi Yang Berlaku Kalau Dia Bertahan Berarti Ini Mendekati Pendapat Yang Paling Kuat Tapi Kalau Dia Tidak Bertahan Berarti Dia Pendapat Yang Yang Lemah Ini Kalau Dalam Bahasa Penelitian Sering Kita Istilahkan Dengan Uji Teori Ada Banyak Teori Yang Disampaikan Para Ahli Kasusnya A Tapi Ada Teori Satu Teori Dua Teori Tiga Dan Seterusnya Dari Sekian Teori Ini Mana Yang Paling Mendekati Lakukan Uji Teori Benturkan Teori Ini Dengan Banyak Kejadian Kalau Dia Bertahan Berarti Ini Yang Paling Mendekati Pada Kebenaran Nah Upaya Takhrid Fikih Ini Kalau Dalam Masalah Muamalah Maka Kita Akan Melihat Uji Konsekuensi Akat Kalau Kita Sebut Ini Sebagai Utang Atau Kita Sebut Sebagai Wadiah Sekarang Benturkan Dengan Konsekuensi Akat Yang Berlaku Disitu Kalau Dia Bertahan Berarti Akat Ini Bisa Dibenarkan Selan Selanjutnya Tahap Yang Keempat Baru Dilakukan Yang Disebut Dengan Takhrir Takhrir Fikih Takhrir Fikih Menyimpulkan Hukum Setelah Mendapatkan Pendapat Yang Paling Mendekati Disini Nanti Seorang Ulama Bisa Memberikan Pernyataan Ini Mubah Atau Haram Ini Boleh Atau Tidak Melalui Takhrir Fikih Empat Tahapan Yang Perlu Dilakukan Oleh Seseorang Ketika Melihat Sebuah Kasus Kontemporer Sehingga Ini Gak Ringan Hatinya Nah Karena Seperti Ini Tahapannya Maka Barangkali Anda Perlu Memahami Betapa Beratnya Ketika Seorang Ustadz Dia Harus Menjawab Sebuah Kasus Itu Gak Gampang Tapi Kadang Penanya Gak Sabar Tolong Ustadz Urgen Segera Dijawab Kami Tunggu Sampai Malam Ini Kami Tunggu Jawabannya Dan Kadang Yang Lebih Sangar Lagi Hatirin Sehingga Sehingga Harus Ada Tambahan Satu Tahapan Lagi Tahapan Nol Jadi Kadang Penanya Cuma Lempar Video Atau Flyer Atau Flyer Secara Online Tolong Ustadz Itu Dipelajari Hukumnya Boleh Atau Tidak Berarti Ada Satu Tahapan Lagi Yang Harus Dilakukan Yaitu Tahapan Download Dulu Penanya Enak Saja Tinggal Lempar Saja Tolong Saya Ingin Mendapatkan Kesimpulan Hukumnya Padahal Dia Harus Melalui Empat Tahapan Ini Untuk Bisa Menjawab Sebuah Kasus Baik Kita Akan Terapkan Empat Tahapan Di Atas Untuk Beberapa Contoh Kasus Berikut Nanti Silahkan Anda Pilih Yang Mau Dibahas Kita Punya GoPay Kemudian E-Money Kemudian Escrow Tahu Escrow Rekening Bersama Yang Ada Di Marketplace Recber Kemudian Kita Punya Apalagi GoFood Dan Seterusnya Ada Banyak Kasus Marketplace Kemudian Apalagi Dropshipping Dan Seterusnya Mau Menyampaikan Apa MLS MLM MLM Dan Masih Banyak Yang Lainnya Mana Dulunya Mau Dibahas GoPay Baik Kita Pilih GoPay Yang Ini Sedang Rame Bagaimana Hukum GoPay Kemudian OVO Terus Apa Lagi Tikes XL 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 Tunei Dan Seterusnya Ada Yang Lain Ada Yang Lain Pai Trend Pai Trend Masuk MLM Masuk MLM Baik Tadi Masih ingat Ada 4 tahapan Yang pertama Apa Tasawur Yang Kedua Takhyevike Yang Ketiga Tahrij Yang Keempat Takrir Coba Kita Lalui Masing Tahapan Itu Untuk Bisa Menjawab GoPay OVO Dan Seterusnya Kira Kira Boleh Atau Tidak Yang Pertama Tasawur Tasawur Berarti Tadi Memahami Kasus Sesuai Realita Apa Yang Diputukan Disini Anda Butuh Data Sehingga Kalau Masalah Tasawur Bisa Jadi Masyarakat Lebih Paham Dibandingkan Ustadz Ustadz Kalau disuruh Ustadz Tolong Jelaskan Kepada Kami Tentang GoPay Dia Tidak Ngerti Ustadz Belum Pernah Naik Gojek Karena Tiap Bari Antar Jemput Tidak Pernah Pake GoPay Sehingga Beliau Kalau Diminta Untuk Melakukan Tasawur Bisa Jadi Gagal Paham Maka Yang Lebih Pinter Memberikan Tasawur Masyarakat Saya Yakin Anda Lebih Paham Daripada Saya Tentang Masalah GoPay Sehingga Tasawur Tidak Perlu Saya Ulang Setuju Anda Paham Tentang GoPay Aturan Yang Berlaku Untuk Dana Kesimpulan Tasawur Nanti Jawab Beberapa Pertanyaan Bisakah Dana Ini Ditarik Bisakah Dana Ini Ditarik Tunai Bisa 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 Tidak Tasawur Saya Sudah Hilaf Kejadian Realnya Bisa Bisa Tidak Gak Bisa Atau Bisa Gak Bisa Ovo Bisa Gak 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 Hanya Bisa Dipakai Untuk Layanan Jasam Mereka Bisa Gak Gak Bisa Ditarik Buat Belanja Bisa nanti ini jawabannya tidak bisa setuju ini? sepakat? setuju ya? baik yang kedua apakah pihak GOPE memanfaatkan dana itu? apakah memanfaatkan dana itu? anda butuh instrumen misalnya kebijakan BI kebijakan OJK kita butuh lihat bagaimana aturan yang berlaku disini? misalnya kesimpulannya adalah dana float tidak bisa dimanfaatkan tidak bisa misalnya ya kesimpulannya sudah? yang ketiga apakah jasa GOPE sudah jelas? kalau orang punya GOPE nanti mau dipakai apa? itu jelas atau tidak? atau masih banyak pilihan? masih banyak pilihan karena jasanya banyak ada GOPE ada GOCEK ada GORETE ada GOCAR ada GOFOOD ada banyak GOGO yang lainnya sehingga sehingga kalau saya punya saldo 500 ribu nanti ini mau saya pakai apa tidak jelas bisa dipakai A, B, C, D, dan seterusnya berarti disini saya tulis tidak jelas karena ada banyak pilihan kemudian apalagi yang bisa ditanyakan disini apakah dana itu dijamin? dalam arti kalau misalnya dana itu hilang atau rusak maka nanti pihak GOPE yang akan ganti dijamin atau tidak? dijamin ya dana itu dijamin sudah? ini beberapa data yang Anda simpulkan ketika Anda melakukan tasawur untuk GOPE dan OVO baik ini cuma sebatas contoh ya misalnya Bapak mendapatkan data yang berbeda ya sah-sah saja ini hanya sebatas contoh kita mau belajar kira-kira tahapan selanjutnya bagaimana agar bisa memahami kasus ini boleh atau tidak sudah setelah data Anda kumpulkan dan Anda mendapatkan beberapa kesimpulan informasi di atas maka tahap berikutnya adalah tahap takyevike tahap takyevike berarti dia adalah pendekatan fikir disini rentan terjadinya hilaf maka Anda perlu sebutkan beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para asatidah dalam memandang GOPE lalu disitu Anda mengatakan ada tiga atau empat pendekatan dari para ahli tentang GOPE pendekatan yang pertama bahasanya GOPE adalah akad surf GOPE adalah akad surf apa itu akad surf? tukar uang dengan dengan uang sehingga sehingga hakikatnya dalam transaksi GOPE itu terjadi tukar-menukar uang kartal ditukar dengan uang digital begini ya hakikatnya adalah dilakukan akad tukar-menukar uang kartal dengan uang digital sudah? berarti disini perlu satu data lagi tingkat penyebaran saldo GOPE dalam arti begini apakah GOPE bisa dipakai untuk semua transaksi yang ada di masyarakat? tidak tidak menyebar layaknya uang begini ya baik pendekatan yang pertama akadnya surf sehingga yang terjadi adalah tukar-menukar uang kartal dengan uang digital kemudian pendekatan yang kedua yang terjadi dalam GOPE adalah akad kor utang-piutang sehingga yang terjadi adalah top up utang-piutang maka yang terjadi adalah top up itu sama dengan memberi utang akad yang ketiga GOPE adalah akad wadiah sehingga orang yang top up hakikatnya menitipkan uang akad yang keempat GOPE adalah Ijaroh Mausuf Fidhim IMFD sehingga hakikatnya top up itu sama dengan beli jasa baik empat ini pendekatan yang disampaikan oleh para asatidah di Indonesia tentang GOPE jadi kalau sementara ini yang rame baru dua wadiah dan utang sebenarnya ada pendekatan yang lain yaitu Sarof dan Mausuf Ijaroh Mausuf Fidhimah baik Sarof ini pendapatnya sebagian ustad meskipun beli tidak cukup terkenal di Indonesia tapi beliau melihat GOPE ini akadnya Sarof Kord ini pendapatnya Ustadz Erwandi Ustadz Arifin Badri Ustadz Khaled Samhudi Ustadz Musafah Adjarini dan beberapa para ustadz yang ada di Jember wadiah ini pendapatnya Ustadz Abdul Hakim pendapat Ustadz Zulkarnain dan beberapa asadidah yang lainnya Ijaroh Mausuf Fidhimah ini pendapatnya Dr. Oni Shahroni beliau dokter dari Mesir bidang fikir muqorona fikir perbandingan mana dari empat pendapat ini yang paling mendekati sudah kita lakukan tahapan apa berikutnya tahapan apa tahrij kita akan melakukan tahrij fikir jadi takyev itu biarkan apa adanya Anda cuma mengumpulkan pendapat para ustadz dengan aneka pendekatan yang berbeda-beda ada yang punya pendekatan A, B, C, D dan seterusnya biarkan saja selanjutnya nanti kita akan melakukan uji teori di bagian ini kita akan melakukan uji teori baik yang pertama akatsorof di uji yang pertama akatsorof bisakah gope itu dipahami sebagai akatsorof bisakah gope dipahami sebagai akatsorof kalau kita memandang gope adalah akatsorof berarti yang terjadi adalah tukar menukar uang dengan uang sehingga saldo gope itu uang digital uang yang baru ya bentuknya uang digital sudah namun disini perlu diperhatikan kalau itu disebut uang uang digital berarti harus memenuhi standar uang apa definisi uang uang adalah alat tukar yang berlaku di masyarakat baik bedakan antara uang dengan mata uang kalau uang itu tidak harus mata uang kalau mata uang pasti uang mata uang itu identik dengan regulasi negara rupiah dolar atau yang disepakati bersama seperti euro gabungan dari beberapa negara uang digital diakui sebagai uang meskipun dia tidak memiliki negara ada gak negara yang mengayomi paypal paypal itu berlaku di negara mana pak mana aja bisa ya mana aja bisa sehingga dia menjadi uang digital yang berlaku di masyarakat meskipun tidak memiliki regulator sebuah negara baik jika dipahami sebagai akad sorof berarti hakikatnya adalah terjadi transaksi uang kartal ditukar dengan uang digital maka pertanyaannya betulkah gopay itu uang digital uji teorinya begini benarkah gopay itu uang digital uji teorinya kan kayak gini kalau anda menjawab benar berarti alasannya harus memenuhi apa standar uang dia harus bisa dipakai di seluruh lapisan masyarakat sehingga sebagaimana ini berlaku di tempat A berlaku B C D dan seterusnya tapi kalau masih terbatas maka itu belum bisa disebut sebagai uang dipahami ya baik voucher belanja tertulis 500 ribu silahkan silahkan nanti anda pakai belanja di toko A kalau saya gunakan voucher belanja ini di supermarket B bisa gak kenapa dia gak menerima ini hanya resmi di toko A sehingga posisi voucher belanja ini uang atau bukan meskipun tertulis 500 ribu dan kalau saya datang ke toko A saya bisa mendapatkan bahan senilai 500 ribu tapi ini bukan uang sepakat ini bukan uang kenapa tidak memiliki tingkat penyebaran sebagaimana layaknya alatukar berupa uang karena itu gopay bukan uang digital kita punya alasan bukan uang digital karena tidak memenuhi standar uang gini tidak memenuhi standar uang buktinya apa Anda punya saldo gopay bisa tidak dipakai untuk membayar grab punya ovo bisa tidak dipakai untuk gojek kenapa tidak bisa sama-sama propoter digital karena sistemnya itu bukti yang paling nyata bahasanya ini bukan uang padahal sama-sama ini kan saudara yang satu grab yang satu gojek apanya ini musuhan masih satu klan sama-sama ojek online tapi kenapa transaksinya tidak bisa menggunakan uang yang saling mereka miliki karena mereka punya sistem yang berbeda t-cash bisa tidak dipakai untuk bayar gopay bisa tidak tidak bisa itu bukti bahasanya ini bukan uang dipahami insya Allah baik maka menurut uji teori pertama akatsor gagal kemudian kita berpindah ke akat yang kedua yaitu akat kor akat kor berarti utang pihutang lakukan uji teori uji teorinya begini benarkah gopay itu utang benarkah gopay itu utang konsekuensi utang bagaimana pak konsekuensi utang bisa ditarik secara tunai sesuai kesepakatan atau sesuai yang diinginkan oleh pemiliknya misalnya saya ngutangi siah 10 juta lalu dipakai untuk beli becak kayu misalnya ya bisa gak saya narik 10 juta dari siah bisa gak bisa meskipun uang 10 juta saya sudah berubah jadi becak tapi ketika saya tarik yang dikasihkan becak atau duit 10 juta saya harus mendapatkan nilai tunai seperti yang saya utangkan sehingga saya tidak harus menarik dalam bentuk benda yang dia miliki tapi dalam bentuk uang seperti yang saya berikan baik gopay bisa gak seperti itu bisa gak seperti itu withdraw bisa bisa oh insyaallah berarti bisa ditarik tunai kalau bisa disini kita jawab bisa sepakat bisa ya jadi nariknya itu tidak harus ke kantor gopay para driver ini adalah karyawan freelancenya gojek sehingga kalau bisa narik dari mereka berarti sama dengan menarik utang dari para karyawannya bisa atau tidak bisa bisa baik berarti yang atas tadi dihapus apakah gopay bisa ditarik tunai jawabannya bisa sudah bisa ya berikutnya apakah gopay itu dimanfaatkan oleh pihak yang membawa gopay apakah saldo gopay dimanfaatkan oleh perusahaannya dimanfaatkan atau tidak kita tidak tahu ditulis saja tidak tahu baik posisi tidak tahu berarti perlu merujuk ke aturan yang lebih tinggi maka sampai disini kita masih abstain antara benar sebagai akad utang atau tidak tidak antara yes or not begitu baik saya lanjutkan ke akad berikutnya akad wadiah akad wadiah apa perbedaan antara akad wadiah dan utang apa perbedaan antara akad titip dan utang kalau titip gak boleh jadi perbedaannya begini kalau utang pindah hak milik saya ngutangi ke siah 10 juta maka uang 10 juta yang saya serahkan siah milik siapa siah sehingga 100% terserah siah mau dipakai apapun terserah siah karena pindah hak hak milik sedangkan wadiah tidak pindah hak milik ini perbedaan yang paling mendasar antara utang dengan wadiah nah turunannya pindah hak milik dan tidak pindah hak milik itu boleh dipakai dan tidak boleh dipakai karena ini bukan milik anda ya jangan dipakai kecuali atas izin atas izin pemilik sehingga wadiah itu boleh dipakai enggak boleh asal diizinkan oleh pemilik anda titip mobil di tempatnya siah terus siah tanya ke kita pak mobilnya boleh enggak saya pakai saya mau kondangan ya silahkan pakai aja berarti hukumnya jadi apa utang mobil atau titip mobil apakah gara-gara dipakai terus berubah jadi utang tidak tetap statusnya sehingga sebatas dipakai dan tidak itu tidak memberikan status hukum tapi yang memberikan konsekuensi hukum tolong diperhatikan para asatidah ada yang kurang jeli dalam memandang sudut pandangnya jadi yang menjadi titik perbedaannya adalah pindah milik atau tidak kita boleh enggak memakai barang yang bukan milik kita boleh asal dapat izin jalan raya fasilitas umum kita pakai tiap hari karena itu fasilitas umum siapapun dapat izin untuk menggunakannya orang yang jualan di trotoar itu bukan miliknya tapi dia diizinkan oleh pemerintah untuk jualan di situ maka bedakan antara memakai dengan memiliki perbedaan di wadiah itu bukan antara wadiah dan utang bukan masalah memakai tapi memiliki nah pertanyaannya duit ini pindah milik atau tidak duit ini pindah milik atau tidak tidak disini ada orang gopay enggak yang kerja di gopay driver driver ada driver duit ini pindah milik atau tidak kat wadiah berarti gini ya apakah dana flood itu pindah hak milik pindah hak milik atau tidak kalau anda sepakat mengatakan tidak berarti pendekatan kor gagal disini karena utang itu ciri khasnya pindah hak hak milik utang ciri khasnya pindah hak milik sehingga kalau ada orang seperti ini pak saya utang 10 juta ya sudah ini saya utangin 10 juta tapi jangan dipakai loh ya ini ngapain utang kalau kayak gitu jangan dipakai itu berarti ini bukan milik kamu pak itu kan dikembalikan ya betul dikembalikan utang dikembalikan tapi selama rentang dia memakai itu pindah hak milik baik saya kasih ilustrasi ya saya kasih ilustrasi saya datang ke tempatnya si A pak saya pinjem motor mau saya pakai sehari ini boleh atau tidak kemudian si A bilang itu ada motor saya nganggur tapi bensinnya habis mas jalan 5 meter macet iya gak apa-apa baik nanti kalau mau pakai diisi dulu dan nanti kalau kembali wajib penuh ini kosong tankenya kosong-song pokoknya jalan sebentar saja mati jadi ketika saya mau pakai saya isi dulu terus saya pakai sehari yang sebelum saya kembalikan saya mampir bom bensin saya isi penuh baru saya kembalikan pertanyaannya riba atau bukan riba atau bukan riba bukan baik yang setuju riba boleh angkat tangan riba masya Allah banyak ya yang mengatakan bukan riba bukan riba bukan riba itu terjadi ketika utang mendapatkan manfaat setuju ya baik kalau jual beli jasa mendapatkan manfaat riba atau bukan anda pakai motor tapi sewa riba atau bukan uang sewa ini riba bukan bukan ya baik pertanyaannya transaksi tadi itu utang motor atau pinjem motor yang mana bedanya apa ini guna pakai ya yang ini yang ini hak milik sehingga kalau motor tadi saya bawa terus saya jual boleh gak oh itu kriminal pinjem gak dijual tapi kalau saya utang motor saya jual boleh gak mas saya utang motor satu mas ya silahkan ambil satu terus saya bawa berapa harus saya bayar ya senilai motor ini boleh pakai duit boleh pakai motor di masa silam utang itu dibayar dengan benda yang sejenis utang onta bayar onta betul ya Nabi SAW pernah utang onta beliau bayar pakai onta utang motor bayar motor bisa gak pak ya kenapa tidak sangat bisa tapi begitu dia bawa motor itu pindah hak milik karena pindah hak milik mau dia jual silahkan dia gadehkan silahkan mau dia sewakan terserah karena pindah hak milik tapi kalau akatnya pinjem motor digadehkan boleh gak gak boleh dijual apalagi yang boleh anda lakukan hanyalah menggunakan selama rentang waktu yang diizinkan yaitu silahkan dipakai hak gunanya sampai jam sekian misalnya baik maka posisinya hanya hak guna pakai nah hak guna pakai berbayar bayarnya kan tadi pakai bensin tadi ya berarti akatnya jadi apa ijaroh akatnya jadi ijaroh sehingga hakikatnya saya sewa motor ini sehari dibayar pakai bensin sepenuh tanki boleh atau tidak riba tidak yang menjawab riba angkat tangan berubah pikiran baik bisa dipahami antara pindah hak milik dan tidak pindah hak milik bisa ya maka pertanyaan tadi kalau ada orang yang dia top up ke gopay dana itu pindah hak milik atau tidak ya pindah atau tidak masalah memakai dan tidak itu kembali kepada izin kalau misalnya anda pahami itu tidak pindah hak milik tapi diizinkan oleh para customer duit itu mau dipakai gopay silahkan yang penting begitu saya butuh bisa dikasihkan sah-sah saja berarti wadiah boleh dipakai atas izin pemilik saya titip duit 10 juta karena mau saya tinggal umroh ke takmir ketika saya berangkat takmirnya SMS mas duitnya boleh saya pakai enggak selama 10 hari mumpung anda berangkat 10 hari ya terus saya izinkan silahkan pak tapi nanti kalau saya pulang tolong kembalikan siap kemudian dilakukan berarti berubah enggak akadnya tidak disitu tetap wadiah tapi saya ngasih izin silahkan pakai nominalnya utuh namun tindak pindah hak hak milik makanya ketika dia mau menggunakan wajib izin ke pemilik nah pertanyaannya kembali ke sini top up gopay itu pindah hak milik atau tidak kalau anda mengatakan tidak pindah hak milik berarti anda menang disini pendekatan yang paling sesuai adalah wadiah karena wadiah itu tidak pindah hak milik wadiah ciri khasnya tidak pindah hak milik sudah baik kemudian saya beralih ke yang keempat ya yang keempat apa tadi ijarah mausuf fi dhim ijarah mausuf fi dhim baik pengertiannya begini ijarah itu sewa akad sewa yang dijelaskan berdasarkan kriteria tertentu dalam tanggungan penyedia layanan akad sewa yang belum bisa diserahkan ketika transaksi namun sudah dijelaskan berdasarkan kriteria tertentu fi dhim matin dalam tanggungan penyedia layanan contohnya gimana pak definisinya lebih rumit dibandingkan contoh ya contohnya anda ikut umroh daftar tanggal ini berangkatnya bulan desember kapan jasa umroh didapatkan ketika bulan desember akadnya hari ini harga misalnya 25 juta anda bayar langsung cash 25 juta berangkat desember kapan akadnya dilakukan di bulan februari bagaimana keberangkatan umroh itu dia sudah dijelaskan mausuf mausuf itu disifati nanti bapak akan berangkat dengan pesawat ini kemudian nanti itineriannya seperti ini hotelnya ini perjalanan anda bersama ustad ini dan seterusnya ada penjelasannya gak? ada itu yang disebut dengan mausuf dalam tanggungan pihak travel dimana ketika anda sudah akad maka nanti akan diberangkatkan sesuai jadwal yang tertera sudah? transaksi seperti ini boleh atau tidak? boleh ada sebagian yang memahami bahwa gopay itu adalah ijarah mausuf fitima sehingga ketika orang itu top up top up gopay maka hakikatnya adalah melakukan akad untuk layanan gojek yang sudah tersedia dan akan akan diserahkan ketika dibutuhkan karena itu akad yang terjadi adalah ijarah mausuf fitima namun pendekatan ini sangat lemah kenapa kita bisa sebut sangat lemah alasannya adalah ijarah mausuf fitima itu syaratnya syaratnya jadi IMFD syaratnya jasa harus jelas pertanyaannya ketika kita top up jasa yang akan kita gunakan sudah jelas atau belum? sudah jelas atau belum? belum anda punya saldo 500 ribu mau dipakai untuk go send go food go red go apalagi go car atau go yang mana wallahu aklam tergantung takdir sama seperti ketika ada orang daftar umroh berapa pak harganya? 25 juta terus nanti gimana pak? ya pesawatnya gak jelas hotelnya wallahu aklam itinerarnya kita belum punya nanti bapak makan atau tidak wallahu aklam ada yang mau ikut pak? ketika ada orang yang menyediakan jasa tapi semuanya gak jelas maka ini termasuk transaksi ijarah ghoror transaksi ijarah yang ghoror tidak boleh dilakukan karena itu jika kita dekatkan dengan IMFD maka syarat yang berlaku disini tidak terpenuh bahwa jasa yang disediakan harus jelas sehingga kesimpulannya mengerucut pada dua pendapat yang pertama akad kort yang kedua akad wadiah kata kuncinya tadi top up ini pindah hak milik atau tidak kalau dia tidak pindah hak milik anda bisa simpulkan itu bukan kort karena ciri khas kort itu pindah hak milik baik anda nabung di bank pindah hak milik tidak? pindah milik tidak? pindah milik pak duit itu menjadi bagian dari yang dikuasai oleh bank maka mereka mau menggunakan duit itu pernah izin karena sahabat tidak? pernah izin tidak? tidak pernah karena mereka sudah memahami ini pindah hak milik dan dibenarkan secara regulasi di negara kita sehingga bank mau menyalurkan ke perusahaan A perusahaan B perusahaan C baik yang menguntungkan sekali atau yang masih abu-abu atau yang bagaimana itu sama sekali di luar tanggung jawab nasabah makanya di posisi itu bank memberikan jaminan apa jaminannya? bank ikut daftar dalam apa? lembaga penjamin bank LPS lembaga penjamin simpanan dan itu asuransi sehingga nanti kalau ada dana nasabah yang hilang maka bank tetap bisa mengembalikan itu contoh bahasanya akad yang terjadi adalah akad kor bisa dimahamin disini nah kalau anda sudah melakukan tahrij maka kemudian dilakukan tahap berikutnya apa tadi? takrir fikih takrir fikih berarti menentukan hukum berarti menentukan hukum dari hasil tahrij disini anda bisa menjawab oh akadnya adalah wadiah jika uang atau jika dana float tidak pindah hak milih begini ya anda tetap pakai syarat ini ya karena anda tidak bisa memastikan ini pindah hak milih atau tidak karena itu diskon gopay boleh atau tidak diskon gopay boleh atau tidak anda titip uang 100 juta ke takmir kemudian takmir ngasih hadiah kepada anda padahal akadnya akad titip hadiah ini boleh diterima atau tidak boleh akadnya titip cuma titip anda titip mobil dirumahnya si B ketika si B parkir di depan rumahnya ada mobil fortuner semua tetangganya memuji masya Allah mobil lanyar mobil baru akhirnya B merasa senang terus dia ngasih hadiah kepada anda sebagai pemilik mobil terima kasih pak mobilnya sudah dititipkan di tempat saya ini saya kasih hadiah boleh atau tidak boleh gak kenapa boleh ini bukan akad utang lain halnya kalau ngutangi mobil nanti bayarnya nyicil terus dia ngasih hadiah nah ini gak boleh karena berarti disitu adalah kordon jarak naf'an utang yang menghasilkan manfaat seles insya Allah seles seles empat tahapan untuk bisa memahami satu buah kasus ini boleh atau tidak anda anda kalau membaca tulisan para asatida terutama tulisan dua dokter ustadz irwandi dan ustadz arifin badri tolong jangan baca kesimpulannya tapi baca bagaimana proses istihadnya itu lebih asik dibandingkan kesimpulan kalau bapak-bapak cuma baca bawahnya kesimpulannya dan beberapa kriteria yang boleh disebutkan insya Allah berarti anda tidak bisa menikmati bagaimana proses takyif fikir yang boleh lakukan dan walhamdulillah ketertarikan saya terhadap masalah fikir muamalah itu diawali dari ketika saya sering membaca tulisan-tulisan mereka terutama ustadz irwandi dan arifin badri mereka memberikan pendekatan fikir yang disitu menjadi apa fondasi bagi saya untuk kemudian mengembangkan seperti apa cara beristihah dalam melakukan dalam memutuskan fikir muamalah kemudian kita tinggal tambahkan kita tambahkan dengan beberapa keterangan para ulama paper-paper para ulama sehingga kami sangat sarankan jadi belajar itu memang butuh serius karena itu kalau melihat sebuah tulisan jangan cuma melihat bawahnya kesimpulannya tapi lihat bagaimana prosesnya Wallahu ta'ala bisa dimahami insya Allah masih banyak kasus yang lain yang belum bisa kita bahas anggap saja ini sebagai tugas silahkan Anda kerjakan di rumah dengan 4 pendekatan tadi e-money regber di escrow gofood mlm kira-kira boleh atau tidak tambah satu lagi paytrain bisa dipahami insya Allah nah nanti boleh pakai metode istiha jama'i tadi ya beberapa takmir kumpul kemudian latihan istiha kalau berhasil walhamdulillah gagal ya gak apa-apa yang penting jangan difatwakan kita sampai jam sebelah di sebelah kanan saya ada beberapa hadiah hadiah utamanya topi say no to drop ada yang mau ini mau ya pertanyaannya pertanyaannya bisa tutup buku ini ditutup ya ini juga saya ganti pertanyaannya adalah sebutkan 4 tahapan silahkan pak yang pertama 4 tahapan dan penjelasannya tasawur 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 tadi apa pak memahami kasus sesuai realita nah yang kedua yang kedua tagih fikir tagih fikir adalah pendekatan fikir dalam nah yang ketiga tahiris fikir ya dengan melakukan uji yang keempat yang keempat takrir oke masya Allah barakallahu wa'alaikum dari mana pak asli semarang tinggal di semarang bintara barakallahu wa'alaikum baik kita baca beberapa pertanyaan syukran assalamualaikum wa'alaikum bagaimana hukum berdagang atau hukum pedagang kosmetik apakah ikut berdosa karena yang membelinya menggunakan kosmetik untuk berdandan keluar rumah terkait objek transaksi objek transaksi itu ada dua yang pertama adalah objek transaksi yang murni halal yang murni halal maka seperti ini anda tidak perlu melihat bagaimana penggunaannya misalnya nasi nasi itu kira-kira berpeluang tidak dipakai untuk emak siapa bisa untuk apa tapi itu kan sifatnya terlalu kecil skopnya jadi kalau objeknya itu murni halal tidak ada peluang besar untuk dipakai penyimpangan maka hukumnya diperbolehkan yang kedua objek akad yang murni haram contohnya minuman keras homer kalau saya nyebut rokok tidak masalah maka objek seperti ini haram untuk jalanan saksikan yang ketiga objek mubah yang bisa digunakan untuk yang haram objek mubah yang bisa digunakan untuk yang haram maka dalam hal ini melihat pengguna melihat siapa pembelinya kalau pembelinya tidak akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram silahkan anda lepas tapi kalau pembelinya akan menggunakan itu kemungkinan untuk sesuatu yang haram tidak boleh anda lepas contohnya nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli senjata di waktu fitnah naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bayi isilah waktel fitnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli senjata di waktu fitnah apa itu waktu fitnah waktu ketika terjadi ketegangan antara sama kaum muslim karena ada kemungkinan senjata itu dipakai untuk bunuh muslim sehingga beliau larang jangan jual beli senjata ketika itu padahal dalam situasi normal jual beli senjata boleh atau tidak boleh nah seperti itu pula untuk kasus yang baik ada orang menjual pakaian yang ada bagian yang terbuka urotnya misalnya lengan pendek untuk para wanita boleh gak kita lepas begitu saja ya melihat konsumennya kalau yang beli adalah orang yang akan menggunakan itu keluar rumah anda tidak boleh layani karena kalau melayani berarti ta'awun alal izmiwal udhwal baik yang kedua non muslim itu boleh gak membuka aurot di tempat umum mbak-mbak telan jangan jabak non muslim orang kafir atau non muslim baik orang kafir ketika dia membuka aurotnya boleh atau tidak dia berdosa meskipun dia dalam hal ini agamanya tidak mengajarkan seperti itu tapi dia tetap berdosa disebabkan karena dia mengundang dosa orang lain sehingga kita tidak boleh membantu dia untuk melakukan pelanggaran namun kalau anda bisa pastikan yang maka ini tidak mungkin digunakan untuk keluar rumah maka silahkan dijual ke dia contoh misalnya ya di Indonesia underwear baik laki-laki maupun wanita itu tidak mungkin dipakai keluar rumah sehingga orang jualan underwear dia tidak perlu khawatir ini pasti nanti dipakai ke pasar tidak ada yang seperti itu kalau di Amerika atau Eropa mungkin seperti itu dipertimbangkan karena bule itu kalau kena air bahaya kalau Indonesia tradisi timur masih menghargai seperti itu tidak boleh sehingga anda jual seperti ini insya Allah nah kira-kira kosmetik kalau disitu berpeluang dipakai untuk sesuatu yang tidak baik keluar rumah berdandan dan wanita berdandan ketika keluar rumah itu disebut oleh Nabi SAW dengan apa zaniyah Allah Ta'ala mengatakan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah kalian dan jangan melakukan tabarruj kemudian dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan siapapun wanita yang memakai wangian agar para lelaki mencium harumnya maka pahamilah kalau dia adalah pezina sehingga terkadang ada orang yang digelari pezina oleh Islam tapi dia tidak sadar salah satunya adalah seperti ini karena itu kalau dipastikan itu akan dipakai untuk maksiat maka tidak boleh anda berikan ke dia Wallahu'ala ini panjang sekali tidak masalah pesanan kesimpulan saja Assalamualaikum Warahmatullahi 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 di kantor saya ada modal kooperasi yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga modal kooperasi didapat dari setiap pegawai yang sekaligus sebagai anggota kooperasi dengan cara dipotong gaji bulanan sebesar 100 ribu dan uang ini nanti kalau yang bersangkutan pindah atau mutasi atau pensiun akan dikembalikan seluruhnya tidak ada kelebihan karena pengurus kooperasi bingung untuk memberi keuntungan bagaimana menghitungnya yang syari anggota kooperasi juga boleh meminjam uang maksimal 10 juta dan pembayaran dicicil dengan cara potong gaji tiap bulan maksimal 10 kali hanya saja tiap 1 juta harus memberi 25 ribu rupiah sebagai biaya administrasi ke kooperasi atau sebesar 250 ribu jika pinjam 10 juta baik kalau seperti ini bukan administrasi administrasi itu besar kecil tidak ngefek karena usaha yang dikeluarkan ketika memberikan uang 1 juta dengan 10 juta sama atau beda sama atau beda oh ngitungnya beda yang 10 juta lebih sering ngetung lebih banyak cuma ngitung segitu saja kok selisihnya jauh sekali maka biaya administrasi 25 ribu itu boleh asal flat mau pinjam berapapun tetap 25 ribu bukan bukan mengikuti kelipatan nilai utang kalau mengikuti kelipatan nilai utang kita bisa sinyalir ini riba ribanya 0,025% 25 ribu dari 1 juta sehingga 250 ribu ketika pinjam 10 juta ini berarti riba dan ini jika masuk ke SHU berarti siapapun anggota yang mendapatkan SHU hukumnya haram jika kooperasi akan memberi keuntungan kepada para pegawai yang menjadi anggota kooperasi dipotong sebesar 100 ribu dari gaji tiap bulan untuk modal usaha kooperasi bagaimana contoh perhitungan yang syari prinsipnya begini dulu ganti dulu unit usahanya lakukan unit usaha yang real yaitu jual beli barang yang dibutuhkan oleh anggota silahkan sehingga misalnya ada anggota yang butuh uang 10 juta maka jangan kasih duit 10 juta tapi ditanya bapak butuh apa saya mau beli motor baik nanti kami belikan kemudian belikan motor seharga misalnya 8 juta terus jual kepada yang bersangkutan seharga 10 juta kredit boleh gak kenapa boleh jual beli kan kooperasi sudah memiliki sudah menguasai lalu dia jual dengan harga kredit dan itu hukumnya adalah jual beli sehingga hukumnya diperbolehkan berkaitan dengan biaya administrasi karena pinjaman uang oleh pegawai apakah itu termasuk riba jawabannya riba nah kooperasinya tidak perlu dibubarkan tapi unit usaha simpan pinjamnya yang perlu diganti dengan yang lebih baik bagaimana vendor yang memberikan uang terima kasih tanpa ada perjanjian di awal harus diberikan uang tersebut jawabannya ini gulul gulul itu harta khianat Allah ta'ala berfirman siapa yang melakukan gulul maka dia nanti akan membawa harta gulul itu besok di hari kiamat kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang gulul kambing nanti akan dia pikul kambing itu sambil mengembek yang gulul onta akan dia pikul onta itu yang gulul sapi juga sama kriteria gulul kata beliau hadiyatul umal gululul hadiyah yang diberikan kepada karyawan atau pegawai adalah hulul dia bekerja di dinas A lalu ada vendor yang dia menangkan kemudian vendor itu ngasih hadiyah kepadanya apakah orang ini sudah dapat gaji dari dinas perusahaan dinas tempat dia bekerja sudah dapat gaji sehingga dia tidak berat untuk dapat hadiyah terus kalau ada potongan dari vendor gimana pak caranya kembalikan ke kas negara dulu ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiya dia diperintahkan Nabi SAW untuk menarik harta zakat kemudian setelah dapat harta zakat ada salah satu diantara muzaki yang ngasih hadiyah ini zakat saya ini hadiyah untuk anda lalu dibawa pulang ke Madinah sampai di Madinah dilaporkan kepada Nabi SAW yang Rasulullah ini zakat yang ini hadiyah untuk saya lalu beliau marah dan beliau sampaikan dalam khutbah kenapa masih ada orang yang saya tunjuk sebagai amil pulang-pulang dia mengatakan ini zakat ini hadiyah untuk saya kenapa tidak duduk saja coba duduk di rumah Bapak Ibunya ada tidak yang ngasih hadiyah berarti dia dapat hadiyah karena apa posisi karena dia punya jabatan dan itu dilarang oleh Nabi SAW kemudian hadiyah itu ditarik oleh beliau dan dimasukkan ke Baitul Mah sehingga yang sudah terlanjur mendapatkan hadiyah dari vendor tadi kembalikan ke negara bagaimana hukum menjual atau membeli barang-barang KW palsu di masyarakat karena banyak sekali barang KW dan kita kesulitan untuk mencari yang asli jika yang dimaksud KW disitu adalah ada pelesetan merek insyaallah tidak masalah karena yang tidak boleh dibuat sama itu mereknya kalau masalah bentuk selama dia tidak ada pelindungan haki insyaallah tidak masalah ditiru saya membuat laptop dengan ukuran yang sama dengan bentuk yang sama sah-sah saja karena seperti ini terlalu universal sehingga tidak bisa dipatenkan bentuk tertentu nah merek ini yang beda kalau merek itu menyangkut pasal sehingga misalnya Anda beli sepatu mereknya adidos boleh atau tidak tidak ada pelanggaran disitu insyaallah tidak masalah apa hukumnya kartu kredit kartu kredit syariah dengan penggunaannya jika telat dikenakan biaya admin 57 ribu flat mau telat satu hari 10 hari tetap 57 ribu bagaimana kalau masih ada denda karena telat berapapun nilainya ini termasuk riba jahiliya Zaid bin Aslam pernah bercerita diantara riba jahiliya adalah siang mutangi sibe sampai jatah waktu tertentu ketika batas waktunya sudah habis maka siang nageh kepada sibe lunasi sekarang atau lakukan akad riba kalau dia lunasi ketika itu maka tidak ada bunganya sama sekali hutang 1 juta balik 1 juta tapi kalau dia tidak bisa melunasi ketika itu maka waktunya ditambah tapi jadi 1 juta plus 57 ribu maka denda seperti ini statusnya riba jahili baru muncul ketika telat bayar angsuran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika saya meniatkan ibadah dengan cara menabung emas jika 1 gram emas harga 500 ribu saya jual di saat harga emas naik jika saya mengetahui harga emas itu naik dan saya menjualnya apakah itu termasuk harta riba dari keuntungan saya menjual emas jawabannya kalau dilakukan secara tunai ini bukan riba mau harga emas naik ataupun turun kemudian anda melakukan jual beli tapi secara tunai itu bukan riba karena kenaikan dan penurunan emas itu diluar kemampuan manusia Allah yang menetapkannya sebagaimana disebutkan dalam hati seriat Abu Dawud inna allaha wal musair sesungguhnya Allah yang menetapkan harga ada pertanyaan tentang jual beli rumah tapi lewat KPR ya saya menjual rumah si pembeli melaksanakan akadnya melalui KPR bank syariah apakah saya terlibat deal KPR tersebut apakah transaksi tersebut masuk dalam kategori transaksi riba jadi begini ya hukum jual beli itu ada dua pihak penjual pembeli sudah kalau melibatkan pihak yang ketiga maka pihak ketiga ini jadi tanda tanya kenapa dia harus ada apakah bank itu penjual apakah bank itu penjual bukan apakah dia pembeli bukan terus ngapain dia hadir sebagai pemberi utang sebagai pemberi utang kalau tiga pihak ini terjadi dalam waktu bersamaan maka kita bisa pastikan bank adalah pemberi utang terus solusinya gimana biar bank tidak menjadi pemberi utang solusinya seperti ini jadi penjual menjual rumah itu ke bank syariah kemudian nanti bank syariah membeli rumah itu menjual rumah itu ke pembeli sehingga urusan pembeli hanya dengan bank dan urusan anda hanya dengan bank tapi anda dengan pembeli putus karena ini pembeli dengan penjual masih nyambung dan disini ada bank jadinya kredit segitiga berarti ada tiga pihak nah caranya jadikan sebagai dua pihak A ke B selesai berikutnya B ke C dengan cara seperti ini berarti akatnya satu A arah akat kalau belok jadi tiga maka bisa dipastikan akan ada transaksi utang pihak praktek dropship yang sesuai syariah bagaimana kalau praktek seperti umum dropship itu kan intinya dia tidak punya barang kalau dia punya barang berarti bukan dropship biar sesuai syariah maka dropship harus para dropship harus mendapatkan izin resmi dari pemilik barang dia minta izin kepada pemilik boleh enggak saya menjualkan barang kalau diizinkan kembali kepada kesepakatan walau Allah masih banyak buku hadiah selanjutnya yang mana ini tehnya airnya bukunya yang banyak sekali saya tutup syekh syekh khalid al husseinan rahimahullah beliau orang kuwait lulusan madinah kemudian ke afghan untuk berjihad dan meninggal di afghan di medan jihad rahimahullah termasuk ulama al-sunnah yang ikut jihad pertanyaannya 24 amalan nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan doa ketika bangun tidur dua doa sudah tadi pak satu doa bangun tidur dua 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 alhamdulillah alhamdulillah tanyaan selanjutnya jangan dekati zina apa dalilnya angkat tangan dulu innahu wala taqrabu zina innahu innahu kana fahishatan wasah sabina selanjutnya ini harus habis solat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makmum beliau berarti ya pertanyaannya adalah sebutkan dalil kalau solat kita harus sama dengan solat beliau sudah silahkan masya Allah warah untuk ibu-ibu ya benteng muslim dari tipu daya setan pertanyaannya apa doa ketika singgah di sebuah tempat yang asing yang asing dua kali mati lah Oke Adakah dia akan melihat Ini 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 Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim Yang satunya Imunisasi syariat Ini membahas tentang rukyah Membahas tentang doa-doa tadi ya Baik Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit Maka Bisa dirukyah dengan membaca Angkat tangan dulu Tarik nafas dulu Bagaimana? A'udzubillahi wa qudratihi Min syarrih ma ajitu Dibaca berapa kali? 7 kali Sebelumnya 24 jam bersama Nabi SAW Pertanyaannya Go pay boleh atau tidak? Belum selesai Go pay boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa? Akatnya? Korp Utang Ngutangi orang lain boleh atau tidak? Boleh Berarti go pay sehukumnya? Boleh Nah dapat tadi ya Dapat tadi ya Kalau go pay saja kan boleh ya Yang gak boleh diskonnya yang gak boleh Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Apa beda korp dengan wadiah? Tidak pindah milih Dapat tadi ya Pertanyaan selanjutnya Ibu-ibu ya Ibu-ibu Sebutkan doa keluar toilet Dua doa Dua doa Dua doa Gimana? Gopronaka Satunya Alhamdulillahillazi Sudah? Gopronaka saja Kenapa ketika keluar toilet kok membaca Gopronaka? Dilengkapi Oh iya Wallahu'ala Pertanyaan selanjutnya Lima masalah pokok dalam salatnya Besar syarul fatwa Pertanyaannya adalah Sebutkan doa i'tidal versi panjang Versi panjang Oh tadi sudah ya? Sudah gantian Yang lain Yang lain Doa i'tidal versi panjang Ibu-ibu boleh jawab Mikrofonnya aktif Mikrofon aktif Coba dibaca pak Enggak pak Enggak pak Coba dilanjutkan Alhamdulillah 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 Oh itu nyambung ke doa yang lain Baik saya ganti pertanyaannya ya Bapak usia berapa pak? Yang paling sepul Usia berapa? Tujuh sembilan Ada yang Tujuh sembilan setengah? Enggak ada ya? Ada apa tadi ya pak ya? Penghargaan dari kami Siap Pertanyaan yang terakhir Pertanyaan yang terakhir Apa yang dimaksud Akad IMFD? Itu kepanjangannya Apa yang dimaksud Akad IMFD? Akad ya? Nah semua akad harus jelas Akad nikah itu Penuntungannya jelas gak? Tapi dia bukan IMFD Apa itu akad IMFD? Akad Dilengkapi Jual beli Jasa yang Jasa yang titik-titik Jasa pijit atau jasa apa? Tapi Jadi kata kuncinya Dia tidak diserahkan ketika waktu transaksi Tapi sudah dijelaskan Dengan deskripsi tertentu Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Dan mohon maaf jika ada banyak ukurangan Semoga Allah memberkai apa yang kita pelajari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan kami Terima kasih Terima kasih.